Pemirsa pemerintah Kota Madiun mulai melakukan penyuntikan vaksinasi dosis kedua bagi siswa sekolah dasar dan sederajat. Pasalnya, vaksinasi dosis pertama untuk anak usia 6-11 tahun sudah melebihi dari 90%. Namun ada beberapa sekolah yang siswanya belum mendapatkan vaksin dosis pertama. Siswa SD sederajat di Kota Madiun kembali menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang dilaksanakan di dua lokasi, yakni SD Negeri Banjarjo dan SD Negeri 02 Nambangan Lor Senin Siang. Vaksinasi tersebut diikuti delapan SD Negeri dan swasta. Sementara itu, berdasarkan data vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun di Kota Madiun, dosis pertama telah tercapai 93,7% dari total 15.657 sasaran. Kepala Dinas Pendidikan atau Dindik Kota Madiun, Lismawati mengakui, masih ada sejumlah wali murid yang belum mengizinkan anaknya untuk divaksin. Dindik tetap memberikan edukasi kepada wali murid. Sementara itu, ditarjetkan vaksinasi dosis kedua ini tuntas bulan Januari ini atau awal Februari mendatang. Ini yang sampai hari ini, ini D2 ya. Ini orang tuanya proaktif. Namun demikian kemarin juga ada banyak beberapa, sedikit kok. Kalau persenam gitu aja sangat kecil. Alasannya karena apa? Alasannya ada yang masih penyemburan, ada juga yang memang sakit. Tapi hanya penundaan aja waktu? Iya, siap. Kami edukasi juga. Jadi selalu memberikan edukasi kepada orang tua. Targetnya tuntas untuk D2 kapan, Bu? D2 tuntas ini, bulan ini. Iya, kita target tuntas. Sementara itu, dari 73 SD Negeri swasta, hanya tiga sekolah yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama, yakni SD Negeri 03 Kanigoro dan SD Negeri Oro-Oroombo yang dijadwalkan pada 18 Januari 2022. Sedangkan untuk SD Bernadus dijadwalkan pada 25 Januari mendatang. Chris Wanto, JTV, Madiun.